Hai ya jumpa lagi channel hari PLTS jadi hari ini ya saya akan uji coba dan berbagi atau sharing ya yaitu pembangkit listrik tenaga petir ya Nah ini jadi petirnya seperti ini atau keramik panas dingin dengan tipenya TEC 12706 jadi petirnya TEC 12706 ada kaki plus minus dan tipenya ada di atasnya Oke selanjutnya dinamo DC ya kecil ya kita akan tes apakah dinamonya bisa berputar dengan tenaga petir ini dan kita bantu dengan kipas jadi kipasnya agar bisa melihat perputarannya ya Oke jadi simak terus kita akan rakit untuk pembuatannya ya jadi petirnya kita akan baut ya di sebelah sini dengan menggunakan mur yaitu seperti ini dan kita akan jepit ya jadi kita kencangkan terlebih dahulu dia punya bautnya Oke kita kencangkan supaya tidak sudah goyang ya sudah kencang ya jadi seperti ini ya langsung kita tempelkan ya untuk sebuah dinamo kipasnya ya untuk kipasnya ya seperti ini ya nanti kita akan kasih lem jadi untuk penyangganya nah kira-kira seperti ini oke dan kita kasih lem lagi seperti ini seperti ini supaya kuat dan tidak rubuh ya sudah terpasang ya penyangganya dan kita beri dinamo disini ya jadi posisinya supaya bisa berliri tegak ya jadi seperti ini ya jadi seperti ini ya tinggal kita pasang dinamonya diseperti ini oke lanjut terus ya kita langsung lem ya untuk dudukan motornya disini seperti ini ya seperti itu dan kita tempelkan ya jadi seperti ini ya oke jadi sudah terpasang semua ya untuk peltir dan dinamo DC nya kita tempelkan dan tinggal kita solder ya kita solder ke kutub positif dan negatif dinamo dengan kabel positif negatif peltirnya ya seperti ini negatif positif oke langsung kita solder kita kasih timah terlebih dahulu supaya menempel kita kasih timah terlebih dahulu supaya menempelkan kabel ya baru kita solder ya jadi positif sebelah sini ya kabel dari peltirnya kabel dari peltirnya dan negatifnya ya negatifnya ya negatifnya sebelah sini ya 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 jadi sudah terpasang Tinggal kita tes Sudah terpasang tinggal kita tes ya Ya kabelnya kita gulung saja supaya tidak nyangkut Ya jadi seperti ini ya Plus minus sudah terpasang Oke jadi sudah terpasang ya Untuk pertir dan dinamonya Kabel kita gulung supaya tidak terlalu panjang Dan kita akan tes ya Dengan menggunakan pemanas Supaya pertirnya menghasilkan listrik Oke jadi kita menggunakan lilin ya Kita akan tes memanaskan pertirnya Langsung kita masukkan lilinnya Ya jadi seperti ini ya pemanasannya Dan kita lihat Coba mendekatkan api dan lilinnya ya Jadi seperti ini ya Sudah menyala Dia punya Kipasnya Ya jadi sudah berputar ya Dia punya lilin dan Dia punya dinamo Coba kita ambil lilinnya ya Dia akan berhenti Ya seperti ini Jika lilinnya diambil dia berhenti Dan jika lilin kita taruh lagi Dia akan menyala Oke jadi seperti ini ya Pembangkit listrik tenaga pertir Ya jadi Kipasnya berputar terus Karena Memanaskan pertirnya tersebut Ya sobat-sobat Jadi Sharing atau berbaginya sampai disini Semoga bermanfaat Untuk sobat-sobat semuanya Terima kasih telah menonton